Intro Kampung dongengku Adalah rumah badanku Kampung dongengku Tempatku berkreasi Kampung dongengku Panggung ceritaku Ayolah kawan ikut denganku Membaca buku Ayolah kawan Membaca buku Bersama denganku Ayolah kawan Ikut denganku Mendengarkan ceritaku Bersama denganku Namanya ke awam tadi semuanya berlatih bercerita. Nah, sekarang ke awam akan melanjutkannya. Cerita tadi tentang apa? Burung pipit. Nah, tentang burung pipit. Ceritanya begini, dengarkan baik-baik. Seekor burung bernama burung pipit. Burung pipit terbang. Sayapnya berwarna-warni. Terbang meliuk-liuk. Mencari sebuah pohon. Aku senang jadi burung. Terbang tinggi. Itulah enaknya kalau jadi burung aku bisa terbang. Punya sayap. Punya sayap. Terbang tinggi. Terbang tinggi. Eh, burung itu hingga di sebuah pohon. Yang lembut. Nah, nah, nah. Ini dia pohon jambu. Aku senang kalau makan buah jambu. Itu makan buah jambu. Tiba-tiba dari bawah terdengar suara. Suara yang mengejutkan. Orang tipit. Suara siapa itu? Orang tipit. Ya, pintar kaisar. Kalau di bawah, yang panggil pasti seekor semut. Siapa yang panggil aku ya? Orang tipit. Ternyata seekor semut. Semut, kenapa kau panggil aku? Bolehkah aku minta tolong ambilkan buah jambu yang rentung dan matang itu? Enak sekali bintang-bintang sama aku. Kenapa enggak mau? Ya enggak lah. Kalau mau ambil, ambil saja sendiri. Aku mau makan sendiri. Kata semut lagi. Eh, tolong ambilkan aku. Please. Please ya. Enggak mau. Pokoknya aku mau makan sendiri. Salah sendiri kamu jadi makhluk enggak punya. Sayap enggak bisa terbang. Kasian ya, Bang. Eh, burung pipit tadi sudah apa namanya? Kan. Menge? Mengejek. Bolehkah mengejek? Enggak. Wah, wah, wah. Maksud ciptaan Allah harus diejek? Wah, enggak boleh tuh. Eh, kau sudah mengejek aku. Awas kau. Udah, biarin aja. Kalau bisa, ambil aja sendiri. Kemudian, burung pipit itu makan. Ya, melihukan badannya kembali. Sayapnya, kemudian kepah-kepakan. Tiba-tiba ada... Angin. Ya, betul, Alia. Anginnya bertiup. Kena sayapnya. Oh, sayapnya yang sebelah kiri terbentur batang pohon. Terjatuh ke bawah. Wah, yang mendengar siapa ya? Semut. Nah, semutnya kira-kira menolong tidak? Menolong. Menolong enggak? Menolong. Menolong kira? Kenapa harus menolong? Menolong enggak? Ya, karena memang hidup ini harus saling tolong menolong. Wah, ya, 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 ya. Aku akan tolong. Teman-teman. Ya, kan suut pasukannya banyak. Ya, kan? Pasukannya banyak. Sahabat teman-temanku. Baris. Selamat janggalan. Kira-kira. Maju. Jalan. Mereka berganden tangan, berbaris beriringan, saling bersama-sama, membantu tolong sang burung pipit. Langsung diangkatnya. Baru jumlahnya banyak. Di pantatlah si burung pipit kemudian dibawalah ke tempat selut dan di murid. Dikobati. Jadi, kasihan sekali si burung pipitnya. Merasa malu. Cenut, maafin aku ya. Aku udah mengecek kamu. Harusnya aku menolong kamu. Tuh, tidak apa-apa. Yang penting, kau sudah sadar bahwa mengecek makhluk hidup, itu berarti kau mengecek sang pencipta. Jangan sekali-kali kau saling mengecek. Tepuk tangan semua. Iya. Sama dong, kita juga begitu. Kalau teman-teman kira-kira diecek, membalas mengecek tidak? Enggak kan? Kita harus melupakan kesalahan orang lain. Jadi, kita harus saling tolong-menolong gitu, Ngesar ya. Oke? Kak, kan semut bisa mengecek makan sendiri. Kenapa harus minta tolong sama burung? Oh, begini. Kenapa semut harus minta tolong? Padahal kan harusnya bisa mengambil sendiri. Betul. Tepuk tangan buat oca, dong. Buat eca. Buat eca. Tepuk tangan dong buat eca. Kita sebagai makhluk hidup harus bisa mandiri. Tapi, ketika sahabat kita memang sedang mengambil buah jambu, apa salahnya sekalian mengambilkan? Kan kita sama-sama punya tujuan. Jadi, harusnya si burung menolong karena lebih mudah untuk mengambil jambu. Begitu juga ketika nanti sang burung ketika harus meminta tolong pada semut. Nah, sekarang teman-teman sudah hafal dongengnya belum? Sudah. Besok hari Jumat semuanya bercerita satu persatu. Siap semuanya? Iya. Siap? Iya. Siap bro ya? Siap. Oke, tepuk tangan dong. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Sampai jumpa. Siap bro ya? Saat iti tepuk tangan. ? Terima kasih.